Hey guys, welcome back to my youtube channel Kembali lagi bersama aku, Resifita Sari Oficial Nah guys, jadi kali ini aku bakalan Kasih tau ke kalian, aplikasi yang penting Banget untuk youtuber pemula Apalagi seperti aku ini Nah, jadi banyak banget yang tanya sama aku Aplikasi apa aja yang aku pakai Nah, jadi kali ini aku bakalan Kasih tau ke kalian Aplikasi apa aja yang aku pakai untuk youtube Jadi, jangan lewatkan Video aku, ya pastinya kalian harus Tekan tombol subscribe untuk aku Kemudian kalian like, komen, dan share video aku Dan tombol loncengnya Jangan lupa untuk diaktifkan yang pastinya Oke, kita langsung aja Oke guys Jadi, aku bakalan kasih tau ke kalian Aplikasi yang penting banget Untuk youtuber pemula Nah, sebelum itu aku mau mengingatkan Ke kalian lagi Untuk giveaway Masih berlaku ya guys Dan kalian Harus follow instagram aku Harus banget ya Soalnya aku bakalan ngumumin giveaway aku itu Di instagram aku ya Dan aku mau kasih tau lagi ke kalian Jika kalian udah Comment di youtube aku Kalian harus comment juga Di foto instagram aku Supaya Mempermudahkan kalian Untuk menangkan Giveaway ini Karena Jika kalian Berhasil menangkan Giveaway ini juga Aku bakalan Undi lagi Aku bakalan lihat lagi Apakah kalian Follow instagram aku Dan komen Instagram aku juga Atau tidak Maka Jika kalian tidak Aku bakalan Mendisqualifikasinya Oke Oke Aku udah mengingatkan kalian Jadi Jika kalian Misalnya Belum beruntung Semoga kalian bisa Menangkan giveaway selanjutnya Untuk di Seribu subscriber aku Makanya Jangan lupa Yang pastinya Kalian tekan tombol subscribe Untuk aku ya Oke Kita lanjut aja Ke Aplikasinya Yang penting banget Untuk kalian semuanya Jadi Aplikasi yang Penting banget Untuk youtuber Pemula itu Ada 5 aplikasi Nah Jadi Aku ini pakai 5 aplikasi Guys Nah Yang pertama Jadi Aku pakai Aplikasi youtube Sendiri Nah Aplikasi youtube Ini memang penting Banget ya Untuk kalian semuanya Karena Jika pakai Aplikasi Tidak pakai Aplikasi youtube Ini Gimana caranya Membuka Karena Itu mempermudahkan Kalian saat Mengupload Video Nah Jadi Kalian wajib Harus punya Aplikasi youtube Ini tersendiri Oke Kemudian Yang kedua Yaitu Aplikasi youtube Studio Nah Ini mempermudahkan Kalian banget Untuk youtuber Pemula Di youtube Studio ini Karena Kalian Jika mau Mengedit Thumbnail Mau masukkan Thumbnail Misalnya Untuk Creator studio Agak rumit Nah Kalian bisa Pakai youtube Studio Ini Mempermudahkan Kalian saat Mau mengupload Video Kalian penting Banget Untuk punya Aplikasi Dua ini Kemudian Aplikasi yang ketiga Yang paling penting Yaitu Aplikasi Mengedit Nah Aku ini Pakai Aplikasi Mengeditnya Yaitu Namanya Keen Master Keen Master Keen Master Ini Bagus Banget Dan Sudah Lengkap Banget Pokoknya Cocok Banget Untuk Kalian Yang Masih Pemula Yang Masih Caranya Memakai Gitu Aku Yakin Kalian Bisa Soalnya Memang Gampang Banget Kalian Bisa Komen Di Bawah Untuk Aku Bikin Video Tutorial Cara Ngedit Video Kalian Bisa Komen Di Bawah Di Keen Master Ini Ada Dua Aplikasi Lagi Yang Memang Ngedit Video Namanya Filmurago Dan Insert Nah Biasanya Kalau Filmurago Aku Agak Kurang Tau Ya Karena Aku Kurang Susah Juga Cara Maka Ngedit Ngedit Nah Yang Ketiga Ini Insert Insert Ini Bagus Cuman Aku Kurang Suka Karena Dia Kurang Lengkap Gitu Nah Jadi Aku Pakai Keen Master Ini Karena Untuk Suara Dia Bisa Membesarkan Kemudian Editannya Itu Juga Memang Lengkap Disitu Kalian Bisa Lihat Aja Di Keen Master Kalian Bisa Cari Di Playstore Nah Kemudian Aplikasi Yang Keempat Yang Penting Banget Kalian Harus Punya Aplikasi Pitch R Nah Pitch R Ini Untuk Mengedit Foto Kalian Fungsinya Apa Ngedit Foto Nah Jadi Untuk Mengampilkan Video Youtube Kalian Harus Mempunyai Thumbnail Nah Supaya Thumbnailnya Menarik Dan Banyak Yang Suka Dengan Lihat Thumbnail Kalian Gitu Kan Supaya Menambah View Ini Juga Bagus Menambah View Kalian Jika Thumbnailnya Memang Menarik Dan Bagus Kalian Pakai Page Art Karena Page Art Ini Memang Bagus Banget Dan Banyak Banget Mengedit Cara Mengedit Kalian Bisa Download Di Playstore Atau Di Upmarket Nah Kalian Pakai Page Art Ini Memang Permudahkan Banget Nah Sebenernya Untuk Mengedit Foto Kalian Bisa Pakai Photo Grit Ataupun Institute Juga Sebenernya Bisa Cuman Aku Lebih Suka Pakai Page Art Karena Dia Edit Nya Lebih Banyak Gitu Ya Guys Nah Yang Terakhir Yaitu Aplikasi Yang Penting Banget Buat Kalian Yaitu Aplikasi Pixelab Nah Jadi Aplikasi Pixelab Di Apa Si Nah Aplikasi Pixelab Ini Yaitu Aplikasi Untuk Mengukur Thumbnail Nah Jadi Jika Ada Yang Khususan Buat Ukuran Thumbnail Mungkin Ada Yang Kurang Pas Gitu Kan Nah Ini Pixelab Ada Tutorial Aku Sudah Kasih Tutorial Buat Thumbnail Di Pixelab Kalian Bisa Lihat Di Link Aku Sudah Kasih Disitu Nah Pixelab Ini Memang Mempermudahkan Banget Untuk Kalian Untuk Thumbnail Ukuran Thumbnail Dan Dan Edit Dan Edit Kalian Cocok Banget Pakai Ini Jadi Lima Aplikasi Ini Sudah Penting Banget Untuk Youtuber Pemula Untuk Yang Memang Menggunakan HP Yang Yang Belum Pakai Kamera Yang Bagus Untuk Youtuber Pemula Yang Hanya Memodalkan HP Aja Ini Bagus Banget Aplikasi Ini Karena Banyak Banget Yang Tanya Sama Aku Aplikasi Yang Aku Gunakan Itu Sebenarnya Apa Sih Gitu Kan Jadi Aku Kudah Kasih Tau Ke Kalian Aplikasi Yang Aku Gunakan Yang Penting Banget Hanya Lima Ini Aja Yang Bener Bener Aku Gunain Nah Coba Kalian Bisa Download Semuanya Di Playstore Ataupun Di App Market Gitu Guys Nah Jadi Itu Aplikasi Yang Penting Banget Yang Harus Kalian Punya Untuk Youtuber Share Video Supaya Aku Tambah Semangat Bikin Video Selanjutnya Untuk Kalian Semuanya Oke Terima Kasih